Ya, langsung saja kita akan sama-sama bahas tentang langkah mudah membuat soal tipe AKM. Ya, kita bahas dulu sedikit tentang soal tipe AKM. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya bahwa soal bertipe AKM secara garis besarnya adalah soal yang mengukur keterampilan berpikir tiga tinggi atau high order thinking skill atau hot dengan konten dan kontek yang esensial, penting, aplikatif atau itu memang akan diimplementasikan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari serta update. Maksudnya informasi tersebut memang terjadi belakangan ini. Berikutnya soal AKM dipokuskan pada keterampilan literasi tekstual dan numerasi atau konteks. Terakhir, setiap soal AKM itu pasti adalah soal high order thinking skill. Namun tidak semua soal hot itu bisa dijadikan soal AKM. Karena tadi ada ciri bahwa konten dan konteks yang diangkat adalah yang esensial, aplikatif serta up to date. Oke, ini adalah contoh soal rutin yang bisa kita berikan kepada siswa. Di sini mungkin hanya sampai tahap C2 dan C3 ya, disini low order thinking skill. Berikutnya, ini adalah contoh soal hot yang tidak bertipe AKM. Kenapa tidak bertipe AKM? Karena simulasi yang diberikan adalah bukan pada konteks kehidupan sehari-hari yang esensial serta aplikatif. Jadi ini kan bentuknya adalah bentuk eksperimen dalam robotrium dan lain sebagainya. Ya, memang tidak. Semua siswa itu akan mengalami hal ini. Kenapa ini tidak disebut soal AKM? Tapi ini adalah soal tip hot berikutnya. Langkah membuat soal AKM. Yang pertama, sebetulnya soal AKM itu tidak didesain berdasarkan kompetensi dasar di tiap mata pelajaran. Karena soal AKM itu bisa bersifat integratif dan kolaboratif antar mata pelajaran. Jadi untuk satu soal, itu bisa terhubung dengan berbagai mata pelajaran. Sebut integratif dan kolaboratif. Namun, kita coba membuat soal AKM yang berhubungan dengan kompetensi dasar yang diajarkan di tiap mata pelajaran. Kita contohkan KD 3.4 untuk maka pengenangan ekonomi kelas 11. Di sini, KD 3 tersebut adalah menganalisis indeks harga dan inflasi. Nah, biasanya saya mencari informasi. Informasi infografis dan lain sebagainya di Google. Misalkan tentang inflasi, tentang harga, tentang saham, tergeru misalnya. Contohnya, saya mendapatkan informasi seperti ini. Tentang investasi. Nah, di sini kita harus mencari informasi yang aktual, esensial, dan aplikatif yang berkaitan dengan konten di KD. Yang itu, informasi tersebut bermanfaat dan berguna bagi siswa. Contohnya, tentang investasi. Nah, berikutnya, setelah kita punya informasi yang aktual, esensial, dan aplikatif, kemudian temukan pesan penting yang dapat diberikan kepada siswa dari informasi tersebut. Contohnya, dari infografis di sini, kita dapat menemukan nilai-nilai yang terkenal di dalamnya yang dapat diberikan kepada siswa. Yang pertama, adanya inflasi, kemudian apa saja jenis-jenis investasi, kemudian pergerakan dari nilai tiap investasi dari simulasi grafiki. Kelebihan dan kekurangan masing-masing investasi bisa kita analisis di sini. Kemudian, investasi yang tepat untuk kondisi dan retal tertentu. Nah, masih banyak lagi pesan-pesan yang dapat digali, yang kemudian nanti bisa disampaikan kepada siswa dari info grafis yang didapat. Berikutnya, setelah kita menemukan beberapa pesan penting yang dapat diberikan, nah, dari poin tersebut, kita rancang pertanyaan yang melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan menyampaikan esensi dari informasi yang diberikan pada stimulus disual. Contoh dari poin tersebut, di sini kita dapat menanyakan tentang untuk jangka panjang, investasi mana sih yang paling menuntukkan? Kemudian, untuk jangka pendek, investasi mana yang paling aman? Kemudian, apakah dengan menabung sedia kita tidak rugi? Kita dapat melihatnya dari nilai inflasi dan bagaimana pertumbuhan bunga pada uang yang ditabungkan. Kemudian, jika ada suatu barang adalah semilai X tahun ini, berapa asumsi harga barang tersebut 10 tahun kemudian? Kita dapat tanyakan dan jawabannya didapat dari persentase inflasi, dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang dapat dileparkan dari program pesan tersebut. Nah, ini contoh soal satu. Yang pertama, Pak Andi memperoleh uang yang akan digunakan 3 tahun ke depan untuk biaya masuk kelihatannya. Jika anak sebagai Pak Andi, jenis investasi yang akan dipilih adalah, nah, karena ada kondisi dan ketentuan tertentu, maka di sini siswa menganalisis grafik dari rentang 3 tahun. Maka siswa dapat menjawab apakah A menabung, B sahab, obligasi, dan digital emas. Yang cocok dipilih oleh Pak Andi. Nah, itu kan bermanfaat ya bagi siswa nanti ketika siswa sudah dewasa, ataupun sekarang pun masih bisa. Berikutnya contoh soal berikutnya, ada pernyataan, sebenarnya kita terus mengalami kerugian ketika kita menanggung sejumlah uang dalam jatuh waktu yang lama. Ditujukkah Anda dengan pernyataan tersebut? Apakah kita setuju atau tidak setuju? Kita berikan alasannya. Kalau dilihat di sini, dari nilai inflasi, prosentasi inflasi, dan pertumbuhan uang yang ditabungkan, tentu kita dapat langsung menjawabnya, kan? Seperti ini. Ini contoh soal atau pertanyaan AAN berkaitan dengan informasi yang diberikan. Contoh soal berikutnya, pernyataan yang paling sesuai berdasarkan infografisi samping adalah, investasi emas adalah investasi yang paling aman. Betul tidak? Asiswa dapat melihatnya dari grafik ini. Investasi berbentuk obligasi adalah investasi yang paling menguntungkan. Benarkah obligasi itu paling menguntungkan? Ketiga, investasi saham adalah investasi dengan peluang keuntungan tertinggi, namun resiko pun tinggi. Tidak dapat melihat di sini. Tadi grafik saham. Dan D, dengan menabung kita sudah memperoleh keuntungan cukup. Apakah betul dengan menabung kita memperoleh keuntungan? Grafiknya naik. Tapi kalau dibandingkan dengan inflasi, apakah betul dengan menabung kita memperoleh keuntungan? Nah, di sini, siswa menganalisis grafik, kemudian meng-sintesa, dan akhirnya memberikan pernyataan yang tepat. Nah, pada proses menjawab pernyataan pada soal apa ini, sebetulnya siswa juga belajar. Seperti apa sih sifat-sifat dari suatu investasi, kenapa ada inflasi, dan lain sebagainya. Nah, itu berikut tiga contoh soal dari satu informasi yang diberikan. Sebetulnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang dapat dilontarkan kepada siswa dari satu infografis ini. Dan tentu saja, pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang esensial, yang penting, dan aplikatif, yang nanti dapat digunakan oleh siswa di kehidupan nyata. Serta, misalnya ini melakukan terapkilan, jangan kalah berpikir kritis dan berpikir kreatif. Berikut adalah contohnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!